Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'di Apa kebiasaan Orang-orang yang kelak nanti Menjadi penduduk surga ashabul jannah Atau penduduk neraka ashabul nar Adakah penjelasan dalam agama Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis sahih Secara garis besar dua Yaitu Mereka yang beriman dan beramal salih Mereka itulah penduduk surga Jadi penduduk surga adalah orang yang istiqomah Dalam keimanannya Yang diekspresikan dalam kegiatan Aktifitas sehari-hari Pada amal salih Sebaliknya Orang-orang yang ingkar Dan mendustakan ayat-ayat kami Mereka itulah penduduk neraka Yang artinya Ada pun orang-orang yang kafir Dan mendustakan ayat-ayat kami Mereka itu penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah Telah bersepakat Bahwa siapapun yang mati Dalam keadaan beriman kepada Allah Walaupun matinya membawa banyak dosa Selain syirik tentunya Maka dia kelak akan masuk surga Namun sebelum masuk surga Seseorang harus melewati Serangkaian hisab yang menegangkan Serta neraka jahannam Sebagai balasan perbuatan mereka di dunia Itulah keadilan dari Allah Barulah setelah dosa mereka bersih Maka Allah akan memanggil mereka ke dalam surga Jadi jika Anda dizolimi orang lain Dan kerap berkata Biar Allah yang membalas Bisa jadi Anda memiliki salah satu ciri penghuni surga Karena mereka golongan orang yang tawakal Dan takut kepada Allah Ketika semua orang telah dipanggil dari dalam api neraka Maka akan tersisa satu orang Yang jika dipanggil namanya Maka berputus asalah Seluruh penghuni neraka jahannam Karena tandanya Mereka akan abadi disana selamanya Menurut penelusuran tim jendela Islam Lewat hadis Dan juga lewat pendapat ulama aswajah Orang yang terakhir dipanggil dari neraka Sekaligus orang yang terakhir masuk surga itu Bernama Hunat Berikut hadis sahihnya Orang yang terakhir yang masuk surga Adalah seseorang dari suku Juhaina Yang dipanggil Juhaina Lalu penduduk surga berkata Juhaina memiliki berita yang dapat dipercaya Mengenai orang mu'min yang masuk neraka Imam Al-Khotib pun menambahkan Tanyakan kepada Juhaina Apakah masih tersisa satu orang saja Daripada makhluk di neraka Dan sungguh dikatakan Bahwa sesungguhnya nama orang ini adalah Hunat Wallahu'alam bisawab Jika dilihat dari fakta sejarah Hunat merupakan seseorang dari suku Juhaina Yang hidup di era setelah Rasulullah wafat Suku Juhaina sendiri pernah terlibat dengan perang Yarmuk Yang berpihak kepada kekaisaran Romawi Timur Namun suku Juhaina ini berhasil ditaklukkan sahabat Umar Dan memeluk Islam Lalu mereka dipindahkan populasinya oleh Umar Ke wilayah Suriah dan Mesir Baik penduduk surga maupun penduduk neraka Ternyata Allah telah memberikan ciri-ciri kebiasaan pada mereka di alam dunia Contohnya bersilaturahmi Dalam sebuah hadis muslim Dan penjelasan Imam Nawawi dikatakan Bahwa di surga ada sebuah pasar Yang selalu digelar setiap hari Jumat Tempat tersebutlah yang menjadi ajang silaturahmi sesama penduduk surga Mereka diberikan kenikmatan rindu berjumpa kawan-kawan mereka Layaknya bersilaturahmi saat mereka hidup di dunia Sedangkan bagi penduduk neraka Mereka pun memiliki ciri-ciri yang biasa dilakukan di dunia Di antaranya tidur dalam keadaan telungkuk atau tengkurap Tidur seperti ini sangat dibenci Rasulullah Seseorang yang masuk neraka Kelap akan bertetangga dengan setan dan iblis Oleh karenanya Allah tidak menyukai ada umatnya Yang meniri kebiasaan calon penghuni neraka tersebut Salah satunya makan dengan tangan kiri Di antara kebiasaan sehari-hari kita Yang sederhana terkait dengan etika Misalnya makan Bagaimana kalau orang makan tangan kiri Kalau dalam hadisnya itu berkaitan dengan etika makan Rasulullah mengatakan itu kebiasaannya syetan Maka jangan dilakukan Nah kalau orang sesekali makan dengan tangan kirinya Maka segeralah kemudian istighfar mohon ampun kepada Allah SWT Kalau seseorang belum tahu Semoga diampuni oleh Allah SWT Tapi kalau orang melanggar dengan sengaja Tidak menghormati etika makan yang diajarkan dalam agama Tentu perhitungannya ada sisi Allah Termasuk perbuatan dosa Dan jangan diikuti yang seperti itu Di antara yang penting untuk kita garis bawahi adalah Menjadi orang-orang yang memiliki pergaulan yang baik Karena penduduk surga itu bisa dilihat di dunia dengan siapa dia bergaul Demikian juga penduduk neraka Di Al-Quran dikatakan salah satu sebab mengapa mereka di neraka Kami biasa bergaul dengan orang-orang yang kemudian mendustakan ayat Allah yang buruk Dan seterusnya Pepatah mengatakan Katakan kepada saya siapa teman akrab anda Akan saya katakan siapa anda Kelak nanti di akhirnya Nah kebiasaan-kebiasaan konkretnya Seperti apa Tentu itu akan sangat mempertimbangkan aktivitas masing-masing Contoh misalnya kebiasaan ahli surga Kalau selalu istiqomah dalam kebaikannya Membawa maslah buat sesama Insya Allah itu tanda yang bersangkutan ahli surga Namun sebaliknya orang-orang yang perilakunya buruk Berbuat zalim Dalam ekspresi sehari-hari yang paling sederhana Apakah dalam konteks cara makannya Cara berinteraksi dengan sesamanya Itu bisa tercermin Tetapi seperti kata Al-Quran Bahwa untuk urusan kelak bagaimana orang di surga atau neraka Itu menjadi domainnya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran mengatakan Itu bukan urusan kamu wahai manusia Itu menjadi prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax